Tribuners sejumlah wisatawan tampak memadati wisata Kebun Cemara Hejo saat libur Waisak pada Senin lalu. Wisata yang berada di Taman Sari Bogor ini memang menyubuhkan suasana alam dan beragam fasilitas menarik, Tribuners. Tak heran, banyak wisatawan yang tertarik untuk berkunjung ke Kebun Cemara Hejo. Selain itu, tiket masuk wisata ini juga sangat terjangkau, Tribuners. Dan bagaimana keramaian di sana selama libur Waisak kemarin? Rekan Siti Fauzia dari Tribun Bogor akan menyampaikannya untuk Anda. Silahkan, Siti. Terima kasih, Rekan Ariska. Destinasi wisata Kebun Cemara Hejo yang berlokasi di Jalan Ciafus Kompas, Kecamatan Taman Sari Kabupaten Bogor ini merupakan destinasi wisata yang menghadirkan beberapa fasilitas seperti mata air murni, kolam renang sport, kolam renang anak, kolam terapi ikan, dan masih banyak lagi. Nah, pantauan kami hampir seluruh area di Kebun Cemara Hejo ini sudah dipadati para wisatawan. Menurut pengelola pun, konsep dari Kebun Cemara Hejo ini merupakan konsep alam. Dan uniknya lagi, kolam renang yang ditawarkan di Kebun Cemara Hejo ini tidak menggunakan kaporit, melainkan mata air murni. Terpantau pula, adanya area tambahan yang dimana masih dalam proses pembangunan. Jadi tak heran, banyaknya wisatawan yang mengunjungi Kebun Cemara Hejo ini dikarenakan suasana alam dengan hamparan hijaunya pepohonan dan asri membuat para pengunjung betah akan berwisata. Ketanya itu, banyaknya para bocah yang menikmati bermain di kolam renang anak sembari para mama memenuhi area terapi ikan. Dan wisata Kebun Cemara Hejo ini pun buka pukul 08.00 hingga 22.00 waktu Indonesia Barat. Untuk tiket weekday dewasa itu Rp15.000 per orang dan anak-anak Rp10.000 per orang. Untuk tiket weekend dewasa Rp20.000 per orang dan anak-anak itu Rp15.000 per orang. Terakhir, harga tiket camping yaitu Rp30.000 untuk permalamnya. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Bogor. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih.